Tiba-tiba tuh mamah, ya kan bayo lah kumaha jadi diri sendiri lah orang tua. Kalo nenek saya selalu bilang bahwa kemanapun kamu pergi, janganlah orang menilai kamu tuh dengan apa yang kamu punya dan apa yang kamu pakai, tapi siapa kamu itu yang harus kamu tunjukkan. Tanggung jawab kata mamah, ngapain ijazah sampe S2 dua kali di kunganget, nanti dimakan rayap katanya gitu, ditaro di lemari gak dimanfaatin. Nanti ditanya Allah gitu, kayak gitu-gitulah selalu dikembalikan kepada hal-hal yang bersifat umrawi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo viewers Orami Buka-Bukaan, kembali bersama dengan saya Liza Marielly Jafri. Hari ini saya kedatangan. Seseorang yang luar biasa banget, yang karirnya tuh sudah panjang banget, dan luar biasa CV-nya kayaknya bolak-balik, gak selesai-selesai. Oke, kemudian pasti pada tau deh, gak mungkin gak tau. Salah satu yang kalau saya kasih tanda nih, tenda biru pasti tau dong, pengen nyanyi tapi takutnya kupingnya pada sakit semua. Siapa lagi kalau bukan Tete Desi? Assalamualaikum Tete. Terima kasih sudah diundang. Aduh, thank you, Tete dengan tenda birunya paham dong, gitu ya. Ini mau bergumam gitu kan, ngasih clue nyanyi, ntar pada sakit kuping semua ya. Tete, apa kabar Tete? Baik, Alhamdulillah. Aku seneng banget ketemu senior psikologi. Jangan dibilangin atau mesti bilang senior, setahun banget saya tua. Senior cuma setahun, cuma seniornya aja, so tau, setahun dua tahun. Kesibukan sehari-hari apa, Tete? Tadi gak macet kan? Tadi deket banget kesini, Alhamdulillah. Cuma 12 menit, kesibukan sekarang, Alhamdulillah, Allah memudahkan saya jadi anggota DPS, seperti biasa. Ibu yaudah lah ya. Dari 2014 ya berarti? Dari 2014 betul, sekarang periode kedua, terus kemudian tercatat sebagai mahasiswa S3, kandidat doktoral di Atma Jaya. Apa PIO? Industri organisasi? Tapi sekarang, masih di PIO, tapi sekarang lebih mengarah ke perempuan dan politik. Karena kebetulan saya di situ mencari data lebih mudah. Itu udah masuk ke psikologi sosial nih ya, berarti ya? Ya, sama Bu Nani, Rikus pasti tau, sama Prof Irwanto. Jadi yaudah, harus bisa aja geling, ada politiknya, ada komunikasinya. Saya tetap ada, Pak Kempionya harus tetap ada lah, saya bilang gitu. Jadi lebih ke arah, how to develop women as a leader, gitu lah kurang lebih. Buat yang gak paham, PIO itu psikologi industri organisasi. Kita seasik aja yang ngomong ya, kayaknya seorang nanti maaf, maaf, maaf. Oh gitu, tapi bagi waktunya gimana sih? Maksudnya, sebagai ibu, sebagai politisian juga gitu ya, terus habis itu masih ngambil S3, saya gak sampaikan dari kemarin-marin mau S3, kayak maju mundur bisa waktunya, gak ya gitu. Jadi emang sibuk soalnya, praktek pasti kan, kalau saya kan gak praktek. Tapi kan sama, ini politikus gitu kan. Gimana bagi waktunya, Alhamdulillah sih, ya ada kurang tidur pasti konsekuensi, karena harus baca, bikin paper, ngetik. Ngetik, ya itu adalah, kayak gitu-gitunya perjuangannya ada. Cuma, saya cari hikmahnya, menyenangkannya, karena otaknya gak beku, ketemu dunia yang lain, yang lebih menyempurnakan kerja-kerja saya, kerja-kerja politik saya. Jadi, ada hal-hal yang, oh ternyata saya banyak yang belum tahu, saya harus banyak belajar. Ternyata, dunia pendidikan membuat saya lebih menjadi kuat dalam menyampaikan argumentasi saya dalam dunia politik, sehingga orang mau mendengar saya. Paling tidak, background artis kan selalu dikaitkan dengan vote-gaters, hanya sebagai pengadakan popularitas, dan sebagainya. Nama doang, yang penting, masuk. Tapi, paling tidak dengan dunia pendidikan menunjang posisi saya di dalam dunia politik, pada saat saya berbicara, orang menjadi lebih memiliki legitimasi, cena keren namanya, cena gitunya, astagfirullah. Ya, Alhamdulillah sih. Tapi memang dibutuhkan, kalau kita mau didengar suaranya, ya mungkin harus ada, ya dunia seperti sekarang ya, Taya. Ya, maksudnya kan legitimasi itu juga dibutuhkan lah pastinya, kalau enggak kita berbicara berdasarkan apa, kan enggak mau juga asbun doang. Betul, betul, gitu. Alhamdulillah sih, Alhamdulillah, Allah mudahkan. Shooting juga, jangan sedih, saya ini lagi produksi film, karena lagi resep. Tidak teteh yang produksi, atau teteh? Masya Allah, aku kaya banget. Amin, aminkan saja. Aminkan. Belum berani lah produksi sendiri, ikut produksi salah satu PH, terus. Jadi belum bisa dibocorkan ya, di spil, jangan tihak ini lagi resep. Sebenarnya dua sebelumnya udah, dua sebelumnya itu, Bu Yahamka sama keluarga Selamet, tapi belum tayang karena pandemi, ini new production, horror. Horror, seriusan. Saya belum pernah, seluruh hidup saya, belum pernah terlibat dalam film horror, jadi ini tuh challenging banget, ya deh, enggak apa-apa deh. Kenapa kamu accept it? Kenapa kamu accept it? Karena itu new life, itu new situation, new... Apa ya, buat saya tuh sesuatu hal yang baru, saya belum pernah coba, mau coba gimana gitu, dan ini juga... Betul, tawarannya datang. True, and pas jadwal yang terpenting, enggak mengganggu waktu kerja saya di DPR, dapat support dari anak, yang anak tuh bener-bener yang excited juga dianya gitu. Ayah bun, ayah bun, ya kan Bunda horror. Tapi karena Bunda nggak suka, saya nggak suka film horror soalnya. Ya makanya sekarang bikin-bikin horror kan. Sekarang lagi banyak naik minggu-minggu ini horror semua ya. Iya, makanya, aduh, yaudahlah nggak apa-apa gitu. Teh, tapi mundurin doang teh, pengen refresh aja gitu, asal-muasal mula karir gitu, pertama kali. Oke di sampul, tahun 88, umur saya 15 tahun. Itu siapa sih yang ikutin? Maksudnya ada ayah ibu yang... Enggak. Kamu ikutin? Saya tuh paling, hidup saya tuh unik. Allahu akbar ya, Allah mudah kan. Saya nggak suka foto, jadi nggak disampul model. Iya terus kok bisa? Makanya itu kan siapa ya? Gara-gara temen. Jadi gara-gara emang kan kalau dulu saya non ya teteh, eh jadi Sunda. Majalah itu kan majalah si kuncung, bobo gitu kan. Saya masuk SMP. Anak-anak sekarang lo? Terus abis gitu SMP, mamah bilang, ya atau mah ini ya cena tong si kuncung di jengsi bobo, atau cena ganti majalah tegera, ganti majalah remaja, ada kan title-nya ada ya. Ganti majalah remaja kata nama. Oh ya udah boleh. Boleh lah, nyari lah tuh. Waktu itu kan ada 2 majalah remaja yang terkena, saya pilih salah satu. Oh ada ya, Hi Mode dan Majalah Gadis. Terus nah, saya pas ngeliat ada majalah, ada formulirnya. Temen saya, sahabat saya tuh SMP namanya Ani. Ini aja yang beli sekalian, cena ikutan. Ah ada resep di foto, saya bilang mau ngapain saya ikutan. Lagian gitu juara kampung. Karena nggak pernah dari dulu tuh bukan yang gelis gitu foto-foto gitu. Iya, no no no, I don't like it. Terus abis itu temen saya, Nggak sih cena bayang iluan, cena gitu. Jaman dulu ada satu studio foto di Bandung yang benar-benar kenal banget dan bisa bikin muka kita menjadi cantik. Kalau sekarang kayak filter kali gitu ya. Nah, terus pada saat itu saya bilang, Eh kesana deh, gitunya. Uh ke Bandung ya ke Bandung, gitunya mau modal gitu ya. Aduh, karena sudah dakwahnya maaf ya. Jadi dari situ dikasih tau dari temen saya, Ya, suruh daftar saya izin sama papa saya sama ibu saya boleh nggak ikutan. Nggak ikutan aja kata mamah saya. Mungkin asumsinya ikut-ikutan doang. Iya, gitunya dah. Mau kebayang dah, Keseleksi yang belum tentu. Gitu-nya, jadi temikir gitu. Nah, saya mau ke Bandung. Tante saya ngomong, Arek naon cena ke Bandung. Yang ongkos, yang mahal. Cena kan ditun. Cena kan Ruhan asup. Nggak saya di deal cena di Sukabumi. Cena murah meriah 2.500 perak, saya pose. Saya ingat banget modal saya 7.500 perak harus 3 pose. Karena 3 pose. Oh iya, depan, samping. Terus seluruh badan. Terus seluruh badan. Abis gitu, Ya udah, kayak lepas ke semesta aja. Terserah udah nggak mengharapnya. Terus itu nggak kagok itu pertama kali pose gitu. Ip, gue yang seri. Si emasnya saya ngomong, Neng cena kudu kia tu, Neng. Kok dikasih tau ga ya? Ingat pokoknya. Pokoknya namanya, Saya tuh langsung yang, Oh my God gitu. Ah, tapi udah ngerasa cantik tehnya. Terus si emang nantinya, Neng, gulis, neng, gulis atas Cena iya nupeng sayena. Cena yang paling bagus ini gitu. Ya udah, saya kirimin. Bismillah lah. Udah, dilupakan saja. Tiba-tiba datang surat. Udah jaman dulu mah rumah. Teh masuk gang. Nggak ada telepon rumah kan. Masih biasa yang biasa. Nggak ada handphonenya. Jaman dulu. Nah, surat menyurat ke kantor mama lebih aman. Daripada datang ke rumah dan masuk gang rumahnya. Jadi ke kantor mama. Tiba-tiba, Tiba-tiba surat. Itu majalah gadis. Kata mama. Saya pulang sekolah. Disuruh datang. Nanti, Biasa kan suka bintang uang jajan. Eh, surat cena. Mama tengartiin. Masuk seleksi. Apa? Babak penyisian 40 besar. Kalau nggak salah. Wuuuuh. Itu gila. Ini apa ya? Sampai lupa. Bener-bener ya. Karena kan dari kiri foto Sampai itu kan biasa berapa bulan kan. Kan seleksi-seleksi seluruh Indonesia. Mama nanya. Kaseleksi. Ini alhamdulillah tuh kaseleksi. Cena. Oh yaudah. Aku pikir udahlah terpambang nih majalahku. Jadi besok beli majalah bulan depan tuh. Waduh wajahnya. Gitu kan. Alhamdulillah. Yang dari 7500 nih. Terus kedua. Papak semifinal. Masuklah itu. Yang kalau berasa 20 besar. Habis itu baru masuk. Final. Yang 12 finalis. Itu saya. Bingung. Habis itu papak yang unik. Papak itu very very strong. Very very strict. Father. Yang buat dia tuh kalau model. Hah? Mungkin memulai kakak pake majalah. Cena gitunya. Oh. Mereka udah namanya pake hijab. Cena ngelakuan. Cena aurat gitu lah. Pokoknya orang tua. Itu komitmen bersama. Antara papa, mama, dan nenek. Mama dan nenek. Ingin membuat saya bisa. Berkembang. Tapi papa sendiri. No. Jadi. Pendidikan juga bisa membuat kamu. Menjadi lebih maju di masa depan. Jadi ini dua kubu. Kalau saya masih bagi anak. Lihat aja. Kanan, kiri. Kanan. Kumahawe lah gitu. Kalau diizinkan hayu. Gak diizinkan juga ya sudah. Saya tidak punya ambisi untuk. Kok masuk penyalis harus? Enggak. Saya mah kumaha orang tua aja gitu. Ya kumahawe deh sih mah. Cek mama hayu. Hayu. Cek papa tekudu. He gae. Gitu. Terbuat saya. Toh saya juga masih sekolah. Saya memang tidak punya ambisi. Akhirnya. Adalah komitmen. Bahwa. Boleh. Ikut. Gak di sampul itu. Ke Jakarta. Asal baju. Dibikinin. Bawa. Mama. Gak boleh pakai baju mini. Gak boleh pakai juju tank top. Dan sebagainya. Terus kemudian. Harus sekolah. Sampai S1. Bayangin. Padahal itu baru mau finalis itu doang. Sekolah harus selesai S1. Gitu-gitu lah. Terus dianterin. Harus sama om saya. Kalau misalnya ada kontrak-kontrak sama majalah. Kalau misalnya nanti ada kontrak apapun kan. Biasanya ada gitu ya. Terus kemudian. Kalaupun ke Jakarta. Tuhan harus nginep dimana-mana. Ada kegiatan-kegiatan. Kota harus sama emak. Jadi udah di planning. Kalau menang. Begini. Kalau gak menang. Ya balik lagi kan aman. Oke. Banyak banget ya. Gitu komitmennya. Yaudah. Saya jalanin. Gak pikiran menang juga ya. Jalanin aja. Gak mikir harus menang. Karena saya ngeliat. Saya orang kampung. Tapi tiba-tiba terus. Memah. Makan bayu lah. Aku mahat. Jadi diri sendiri lah orang tua. Kalau nenek saya selalu bilang bahwa. Kemana pun kamu pergi. Janganlah orang menilai kamu tuh. Dengan apa yang kamu punya. Dan apa yang kamu pakai. Tapi. Siapa kamu itu yang harus kamu tunjukkan. Gitu. Kalau kata nenek. Jadi. Tukudu tepede. Cena biarin aja. Baju orang. Mereka bajunya bagus-bagus. Bermerah. Kekinian. Gitu. Kamu ya padanya itu diri kamu. Justru orang-orang harus menghargai. Apanya sih. Apa kamu. Pidah ke orang lebih. Alhamdulillah. Allah mudahkan. Jadi juara kedua. Itu bener-bener yang. Tidak berharap. Makanya mungkin barangkali ya. Hidup kita itu. Harusnya cuman ikhtiar maksimal. Tidak berharap. Hasil lainnya terserah Allah. Yang penting. Yaudah. Ikhlasin aja. Iya. Bahwa ini lelahi ta'ala gitu. Karena itu semua jadi kayak mudah aja gitu. Saya juga. Jadi. Politikus juga. Saya nggak mau jadi politikus. Tapi karena saya punya. Tanggung jawab. Kata mama. Ngapain ijazah. Sampai S2. Dua kali. Di kunganget. Cena gitu. Nanti dimakan rayap. Katanya gitu. Ditaruh di ini. Di lemari nggak dimanfaatin. Nanti ditanya Allah gitu. Kayak gitu-gitulah. Selalu dikembalikan kepada hal-hal yang bersifat umrawi gitu. Jadi ya udah. Saya sempat ngajar di Atma Jaya. Tidak ada. Saya sempat juga. Maung ceno mere. Dampak tuh harus yang lebih besar. Akhirnya saya masuk ke dalam dunia politik. Merasa bahwa pada saat itu saya udah umur 40 tahun. Saya udah punya ilmu. Tidak menjadi vote-gater pada saat itu. Paling tidak sudah punya peluru dan senjata untuk bisa saya gunakan. Anak saya sudah besar. Tidak perlu lagi di. Temani terus-terusan. Iya gitu. Jadi pencet tombol untuk aturan-aturan. Sudah paham. Sudah bisa mandiri. Allah mudahkan pada saat itu. Ya udah. Semuanya juga dilancarkan sampai detik ini. Allah mudahkan pada saat itu. Tapi itu menarik ya. Maksudnya. Dari. Kan. Sekarang kali ya. Mungkin yang artis-artis masuk ke terjun dunia politik kan tuh udah lebih banyak lagi ya. Jamannya Teteh kan itu masih. Ya. Belum banyak. Cuman Teteh Nurul. Mas Dede Yusuf. Ya kan sedikit ya. Dan mungkin waktu saat itu juga. Artis-artis masih ngapain sih ke dunia politik kan gitu ya. Itu dengan intriknya. Dengan kompleks. Dunia kompleks tersebut gitu. Terus pada saat itu juga jatuh sudah banyak banget. Terus bersedia untuk masuk dunia politik itu. Itu maksudnya memang karena tadi ibu yang memberikan masukan dan kemudian Teteh Desi. Ya udah deh coba ya kita coba. Atau tiba-tiba ya itu. Dengan izin Allah tiba-tiba ada yang nawarin atau gimana. Niat awal memanfaatkan ilmu. Jadi sebenernya saya waktu kuliah S1 sudah ditawarkan oleh partai besar. Pada saat itu kan tiga partai ada. Cuman tiga ya. Saya ditawarkan oleh salah satu gua. Dua salahnya. Dua salahnya. Salah duanya. Salah duanya. Salah duanya gitu. Abis gitu. Ya selanjutnya. Saya datang. Terus kata mama. Ulah jangan. Belum. Umur kamu belum cukup. Kematangan kamu. Saya nggak tahu lah orang tua ya. Kalau saya pada pokoknya menurut aja sama mama sama nenek. Kalau mereka bilang enggak yaudah. Enggak usah. Nggak usah. Mereka kalau nggak restu. Jadi diajarinnya tuh. Kalau nggak ada restu orang tua. Ride. Ribet. Gitu nya. Orang tua. Jadi ribet gitu. Jadi. Ya udah mungkin belum siap. Ya kacamata mereka bilang belum siap. Nanti kamu dibilang vote gator. Oke enggak. Saya mundur. S2. Yang kedua. Saya diajak oleh Partai Monat Nasional. Rumah saya sekarang. Bareng sama Deddy Yusuf. Primus. Sama Eko. Sama satu lagi tuh ya. Sahanya. Karena ada gengan artis lah pada saat itu. Kata mama. Belum. Oh yaudah. Maaf ya. Belum. Terus yang kedua kalinya. Saya lulus. S2. Saya lulus S2 yang kedua kalinya profesi. Ikut pengajian-pengajian saling sama Pak Adi Yaksa Daud. Orang tua saya juga selalu ikut. Udah karena keluarga dengan keluarga. Pokoknya taklim-taklim. Terus kata Pak Adi Yaksa. Ibu atuh aja kan tak Desi. Saya kenalin deh sama Pak Hatta. Gitu kan. Udah siap lah teh Desi sekarang. Naso juga udah besar. Gini-gini. Mama udah mulai ke Ismuan tehnya. Gini-gini. 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 Bisa ketanyaan keko Allah. Untuk apa ilmu kamu? Saya bilang. Dimanfaatkan. Gitu. Saya mah gimana Mama kalau Mama Ridho. Mama doain. Mama doain nenek saya. Pokoknya itu dua perempuan yang penting dalam hidup saya semenjak ayah saya meninggal. Iya. Boleh lah. Koma. Sok. Atau cana kenal-kenal. Tapi tetanya. Di seleksi. Jadi waktu itu saya sebenarnya bertemu dengan dua partai. Dengan ketumnya sekaligus ketemu. Terus. Hati saya bilang. Kata Mama gini. Kasih pertanyaan yang sama. Jawabannya apa. Kemudian dengarkan hati lebih. Lebih kemana. Ya. Saya akhirnya saya memilih dengan rumah saya sekarang. Jadi. Ketika saya bilang oke. Masuk di rumah saya ini. Pertanyaan saya. Dan pernyataan saya adalah. Kalau saya berbeda pendapat dengan ketua umum. Bolehkah saya tetap berbeda sesuai dengan kebenaran. Selama saya bisa menyampaikan kebenaran saya. Boleh. Ya itu yang saya terima. Kalau yang lain. Ketum yang lain gak ngomong gitu soalnya. Gak bisa deh. Kan. Kita harus bisa. Bernegosiasi. Ngengoh. Jadi alhamdulillah sampai sekarang. Walaupun ketumnya berganti. Sudah dua periode. Saya masih boleh bersuara untuk bilang tidak. Wah. Ini internal ya. Maksudnya. Buat saya itu. Itu oke. Buat saya. Itu komitmen yang masih cukup. Banyak hal dinamis. Tapi komitmen itu tetap dipegang. Dan tetap dihargai oleh ketua umum saya. Dan sejauh ini yang tadi itu. Yang paling. Tantangan terbesarnya adalah. Yang tidak bisa diprediksi itu. Tiba-tiba. Jadi. Yang saya agak. Saya sebenarnya sempat dua minggu masuk rumah sakit. Karena gastritis. Karena beradaptasi. Waktu awal itu? Ya. Tahun 2014. Kayaknya gitu. Kalau di dunia. Apa yang diadaptasikan? Kalau di dunia syuting kayak gini kan. Mbak Desi. Jam sekian. Tanggal sekian. Komitmen. Gak telat. Oke. Jam 4. Cereng. Kana-kana ada scriptnya. Kana-kana ada scriptnya. Mati gini ya. Oke jeng jeng jeng. Kalau saya selesai. Dan. I can keep it. I can hold your words. Jam sekian ya jam sekian. Yes. I can word. Apa ya. We can do whatever. We have to do. Or we committed gitu kan. Berdasarkan kontrak yang sudah ada. Apapun force major. Diomongin lagi kan. Kalau dalam dunia politik. Lebih banyak force majornya. Banyak banget. Banyak banget force majornya. Yang tidak mungkin kita bisa sampaikan. Dalam konteks analisa pribadi. Analisanya. Ya mungkin karena kolektif kolegial. Dan juga. Ya itu tadi. Saya bilang. Gak bisa. A, B gitu. Gak bisa. Hmm. Gak bisa. Itu jadi membuat saya. Harus beradaptasi 2 minggu. Dan itu jadi melatih si. Fleksibilitasan ini. Plus hati. Shooting buat saya. Menjadi seorang actress. Bekerja dengan hati. Dalam dunia politik. Should be balanced with rationality. Rasionality. Hmm. Tapi kecenderungannya. Justru sekarang. Saya lebih ke arah rasional. Jadi. Kata anak saya. Wah. Ini bunda gue. Ini beda. Beda orang ya. Ya. Saya bilang. It's my mom. Katanya. Lebih. Tapi pertahan sampai sekarang. Karena itu. Akhirnya cinta pada dunia ini. Yang membuat saya bertahan. Honestly. Milih. Adalah. Ketika saya bertemu dengan konstituen saya. Yang memilih saya. Maupun yang tidak memilih saya. Merasa. Bahwa apa yang saya lakukan. Yang saya bawa ke dapil saya. Itu. Daerah pemilihan saya. Di kabupaten kota. Jabat 4. Terus. Ibu. Terima kasih ya. Kami sudah merasakan manfaatnya. Itu yang membuat saya survive. Oh. Jadi. Kalau dibilang. Apakah saya politikus. Saya selalu bilang. Saya pekerja politik. Sama juga ketika saya. Dalam dunia entertainment. Pekerja seni. Pekerja politik. Buat saya. Dunia politik. Hanya sebagai sebuah media. Dimana saya bisa memberikan manfaat. Bagi masyarakat. Dalam konteks. Saya dikasih kewenangan. Konteks dikasih kekuasaan oleh Allah. Saat ini. Saya dikasih kemudahan. Untuk bisa mengakses apapun. Ya itu. Satu-satunya tujuan saya. Sehingga membuat saya survive. Dalam kondisi yang. Super duper cair tadi. Atau super duper dinamis tadi. So. Kecenderungan saya tidak mengarah kepada. Dia. Keputusan-keputusan yang. Membuat politisnya lebih besar. Itu juga yang saya sampaikan. Kepada ketua umum. Bahwa. Kalau udah urusan yang. Sini nih. Nih nggak ya. Saya sini aja. Saya bilang gitu. Kalau ngomongin soal. Trust. Saya tidak memasukkan. Diksi itu. Di dalam pekerjaan saya. Di dunia politik.